Hai Oke selamat pagi semuanya setelah apa kabar gimana kekabaran teman-teman ini jadi menanggapi dari video-video yang kemarin ya yang kemarin itu yaitu metode midpoint runggota midpoint sama runggota yang mid modified modified euler method atau metode euler yang termodifikasi nah sekarang kita akan membahas masalah runggota dengan order yang lebih tinggi disini adalah daerah pengembangannya adalah berasal dari daerah taylor yang berderajat tiga atau berorder tiga berderajat berderajat yang berorder tiga jadi pengembangan dari situ lah pengembangan runggota dengan order yang lebih tinggi yaitu yang berderajat tiga seperti ini berorder tiga ini lah menghasilkan rumusan F nya yang dapat teman-teman lihat di layar ini dan rumus hasil dari pengembangannya yaitu w0 sama dan alpha dan wi plus 1 sama dan wi dan seterusnya lah Bagaimana aplikasinya dalam melaksanakan melakukan atau melaksanakan ya menggunakan runggota ini runggota ini pada persamaan persamaan y aksen y min t y min 1 kuadrat y min t kuadrat plus 1 untuk 0 sampai 2 dan y 0 nya sama 0,5 dan menurut diingat metode ini biasa dikenal sebagai metode houn houn apa houn atau houn atau tahu nah oke kita akan coba ya ini udah aku catat kita akan coba me apa namanya kita akan coba menerapkan aplikasi yang runggota Hai runggota Hai order pada persamaan ya aksen atau bdb masalah nilai awal ya aksen sama dengan y min t kuadrat plus 1 dari 0 sampai 2 dan kondisi awalnya yaitu y 0 sama dengan 0,5 Oke sekarang kita akan waa kita cancel dulu Hai saudara Hai finn tulkan udah ada spinning tool hilang Oke kita coba Noga CTRLP nah di persoalan nih di persoalan ini n yang digunakan adalah 10 tapi kalau misalkan ikut terlalu banyak kalau misalkan 10 kan kalau manual terlalu banyak jadi mending kita pakai seperti biasa yaitu kita pakai empat lagi deh kita bisa mulai ya jadi yang pertama yaitu kita definisikan dulu F nya FD,Y ini ya, selanjutnya udah 100% kan ini, soalnya nanggap baru welek enggak Oh ada geseran gini enggak enak banget Oke kita mulai ya jadi yang perlu kita definisikan yaitu yang pertama ini kan nanti yang jadi FD kita yaitu FD,Y yaitu sama dengan Y min T kuadrat plus satu jadi kalau misalkan rumus aslinya dengan ini, nah terus habis itu ini bakalan menjadi FD,Y nanti ya sama dengan Y min T kuadrat plus satu sama juga lah nanti sama juga ini WIW penyelesaiannya, WIW bakalan nilainya setara dengan YI nya nanti gitu penyelesaiannya dan yang bakalan kita gunakan sama kayak kemarin yang ini dan sekarang yang perlu kita bagi adalah waktu dari 0 sampai 2 kalau misalkan kita bagi dari 0 sampai 2 sama kayak kemarin 0 misalkan dibagi 4 bagian 1 2 3 1 bagian kedua si ngonok titik titik di padahal titik titik bagian pertama H bagian yang kedua bagian yang ketiga bagian yang keempat berarti ada 5 titik ya nah H nya berarti sama dengan B min A per N juga enggak sama kok B berarti sama dengan B nya adalah 2 A nya adalah 0 berarti 2 dikurang 0 dibagikan dengan 4 hasilnya 0,5 ini berarti kalau kamu bagi waktu ini waktu dari 0 sampai 2 waktu ke T 0 itu sama dengan 0 0 waktu ke T1 ini adalah 0,5 waktu yang ke T2 ini sama dengan 1 waktu yang ke T3 adalah 1,5 dan T yang terakhir yaitu T4 berarti ada 2 waktunya 0,1,2,3,4 berarti ada 5 titik 5 titik dan 4 bagian kalau ada 5 titik waktu kalau ada 5 titik waktu berarti nanti yang kita hitung adalah dari W0 semua juga W1,W2,W3,W4 yang terakhir tergantung pada titiknya nanti berdasarkan ini semua oke kita bisa mulai yang perlu kita bahas adalah disini Y0 nya sama dengan 0,5 itu artinya kita kita punya W0 nya sama dengan 0,5 kan gitu berarti sekarang untuk T sama dengan 0 sekarang akan lebih kita kita berjelas untuk T nya sama dengan 0 ah saya lupa juga W0 nya 0,5 ya saya bahas ini dulu terus habis itu rumus dasar yang bisa kita pakai yaitu kalau W0 nya 0,5 nah ini kan kalau rumusnya kan berarti W0 nya sama dengan alpha sesuai dengan buku di sini rumus yang bisa kita pakai yaitu W1 sama dengan W1 ditambahkan H per 4 H per 4 ini panjang banget rumusnya nggak enak banget F disini F disini T I T I kia koma WI disini ditambahkan 3 kali F disini adalah T I plus 2H per 3 2H per 3 sesuai dengan rumus koma WI plus 2H per 3 koma disini WI plus 2H per 3 lagi oke 2H per 3 oke 2H per 3 terus habis itu adalah inginan F 2H per 3 ini WI plus 2H per 3 ini dikalikan dengan F F nya diisi dengan T I plus H per 3 lagi koma di komanya isinya juga WI lagi WI plus H per 3 udah habis itu F H per 3 nya dikali F T I koma WI T I koma WI kurung ini belum lengkap kurung ini kurang satu kurung ini kurang satu kan nah kurung yang paling depan belum nah ini udah nah rumus yang bisa kita pakai kayak gitu di sini WI plus H per 4 yang pertama untuk T 0 berarti kan W nol nya jelas sama dengan 0,5 kan gitu nah untuk T1 nah T1 berarti kan kita ngitung W1 W1 kita pakai rumus ini kan Kalau ini 1, berarti kan sini 0 Berarti kan sama dengan I-nya 0 maksudku W0 plus H per 4 Terus habis itu adalah Dalam kurung F Terus ini adalah Ti, Wi Terus tambah 3F Terus ini adalah Ti Plus 2H per 3 Eh bukan Ti, tapi T0 lagi T0, ini W0 3F, T0, 2H per 3 Koma, disini W0 ditambah 2H per 3 Koma, F T0 Tambahkan H per 3 Koma, W0 Tambahkan H per 3 Koma, F T0 Koma, W0 Kurung 1, 2, 3, 4 Tidak gitu Rumusnya Oke, dan yang disini itu bukan T1, iya tapi T1 W0-nya tahu 0,5 Sama kayak kemarin H-nya juga 0,5 Per 4 Berarti disini adalah Ft0, W0 ya Berarti kan Ft0, W0 Berarti F yang disini isinya adalah T0-nya adalah 0 W0-nya adalah 0,5 Oke Betapa Dan seterusnya Tinggal dihitung Nanti Nah disini kan ada Ft0, W0 Kemudian kita hitung Ft0, W0 Berarti kan T-nya diganti 0,5 Sama ya Sorry F disini 0,5 Salah Salah lagi Sorry Salah Ft0, W0 Ft0, W0 Disini kan berarti F yang didalamnya adalah T0-nya adalah 0 W0-nya adalah 0,5 Nah kan gini Yaudah kita masukkan ke rumus yang sebelumnya Ft0, W0 Ft0, W0 FtI, W0 Y min T kuadrat plus 1 Yaudah kita tinggal masukkan aja Y min T kuadrat berarti Y nya kan 0,5 0,5 min T kuadrat kan berarti T kuadrat berarti 0 kuadrat plus 1 Nah berapa Hasilnya disini adalah 1,5 Masukkan ke sini Nah disini kan Nanti kamu bisa hitung juga Ini kan H per 3 dikali H per 3 dikali Bukan koma H per 3 dikali Ya kan berarti H nya itu adalah 0,5 per 3 Eh sorry Ya hanya 0,5 per 3 Berarti kan 0,5 dibagi 3 Dikali 1,5 Ditambah W0 lagi kan W0-nya ada 0,5 Nah terus kan disini Ini fungsi kan Jadi di dalam fungsi ini Menghitung fungsi lagi gitu loh Jadi kalau Ft0, W0-nya Nggak dihitung dulu kan Panjang nanti Kalau misalkan Nggak dihitung Nah Kalau misalkan Ini sudah selesai menghitung Anggap hasilnya Misalkan hasil apa ya Misalkan N misalkan N1 Nah sudah W1 berarti kan ketemu N1 Sekarang Yang selanjutnya T yang kedua Kalau T yang kedua kan jelas Disini adalah W1 Kan yang dihitung kan W1 W2 kan berarti Sama dengan W1 Plus H per 4 lagi kan Sama 0,5 Per 4 lagi Per 4 Terus disini jelas Ft1 W1 Perkembangan Ft1 W1 Dikembangkan dari sini Terus Koma Ditambah 3 kali Nah di dalam 3 Ini adalah fungsi 3 dikali F Disitu adalah T Yang ke 1 Karena ini yang mencari 2 Koma 2H Per 3 Sorry Ini bukan koma Tapi ditambah Ditambah Koma WI Plus 2H per 3 lagi kan Hanya ada Bukan WI Tapi disini adalah W1 Karena kita mencari 2 Disini 2H per 3 Hanya adalah 0,5 Koma lagi Nah Disini kan berarti Koma W1 Tambah 2H per 3 Bukan koma Tapi ini adalah Dikali Ini dikali Bukan koma Dikali Ini dikali 2H per 3 Dikalikan dengan F F disitu TI Berarti kan F TI Ditambah H per 3 Berarti F disitu adalah T1 Tambahkan 0,5 Per 3 Dan Seterusnya Koma W1 Dan Seterusnya Kan gitu Nah itu semuanya Diatung Angkanya itu berapa Kan gitu Dan W1 W1 Ini jelas Ditambahkan Dengan H per 3 Lagi H per 3 Habis itu F Disitu adalah H per 3 Dikali F Disini T1 Koma W1 Nah Itu Nah FT1 W1 Ketemu berapa W1 Ketemu N T1 0,5 Kan gitu Kalau misalkan FT1 W1 Berapa Ada yang tanya FT1 Koma W1 Berarti kan sama dengan W1 Min T1 Kwadrat Plus 1 Kan kembali ke Kemudian tadi Ti Ti W1 Sesuaikan dengan Igin Berarti kan disini W WI Ti Kwadrat Kan gitu Berarti kan disini Kita Menurutkan F Ti Komah WI Sesuaikan dengan Igin WI Bakalan menjadi Y Bakalan menjadi WI T Berarti kan Sama dengan Y Islarin WI Lagi WI Min T I Kwadrat Plus 1 Jadi W1 T1 W1 Min T1 Kwadrat Plus 1 Kan gitu Oke Paham ya Ini bisa dipahami Nah WI Kita tahu Tadi Kita udah Ngitungkan N1 Kan Berarti Kita tinggal Anggap Adalah N1 Dikurangi T1 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 0.5 Nah Berarti kan Ada esitu 0.5 0.5 Kwadrat Ditambah 1 Nah Kalau udah Masukan Semua Di sini Di sini T1 T1 FT1 W1 Lagi Dikali H Per3 Bikin H1 Berarti kan Bikin W Misalnya Nah Ini Misalnya Hasilnya T1 0,1, misal W1 plus ini 1,5, berarti mau gak mau kan nanti yang ini, perhitungan ini adalah 2H per 3 dikalikan dengan F, nah gini 1, misal 0,1 misal ini hasilnya 0,1 dihitung, gak mungkin sih, gak mungkin 0,1 koma, nah misal disini adalah 1,6, misal 1,6 mau gak mau, berarti kita hitung hanya 2 kali 0,5 dibagi 3, dikali berarti kan T nya 0,1 W nya 1,6 ya, berarti 1,6, atau Y nya 1,6, dikurangi 0,1 kuadrat ditambah 1 kan gitu, udah ini ketemu dikali 2H per 3, hasilnya berapa hasilnya berapa misal W ini ditambahkan ini kan hasilnya, ini kan masih ditambah lalu sampai situ, baru ngitung misal disini hasilnya adalah 0,4 berarti 0,4 koma ini kan hasilnya berapa kan, misal ini hasilnya adalah segitiga kan, berarti kan ini adalah F 0,4 koma segitiga ya udah dihitung, masukkan lagi dikali 3 hasilnya hasil ini ditambahkan dengan FTI 1, W1 kan sama kayak perhitungan yang sebelumnya kan cuma lebih banyak kan, gitu aja nah gitu adalah prosesnya nah itu dilakukan ini kan masih W1 T1, T2 dari W1, W2 kan W0 nya udah ada T1, W1 ada-ada, W2 udah ada nah T0, T1, T2 berarti kita tinggal ngitung T3, terus ketemu W3 terus habis itu kita ngitung T4, maka kita ketemu W4 kan gitu nah, nanti Rek kalau udah semuanya keitung nah, di matelah B kita kok gak baru nge-plot paham nge-plot kan ya paham kayak di zaman kita SMP kita mengenang masa lalu sebentar ya, tau sendiri kan ada masa lalu yang menyenangkan dan menyakitkan aku tau kok nah, disini kan ada waktu T disini ada grafik W kan gitu kan berarti kan disini ada T0, T1, T2, T3, T4 sama juga ada ada W0, W1, W2, W3, W4 lah di di matelah ini gampang ini T0 T1, T2, T3, T4 kan T0 mu kan hasilnya 0 kalau misalkan eh, T0 mu kan disini 0 kalau misalkan T1 mu 4 berarti misalnya gini T1 nya 4 sorry misalnya T0 nya mulai dari 1 Uyo sedar disini kok gak bakalan disini nah T0 mu kan mulai dari sini nah, kalau misalkan T0 nya 0 B0 nya hasilnya 0,5 plot, titik kalau T1 nya hasilnya 0,5 misalnya 0,5 ini disini B1 nya berapa baru ditarik ke haris sama seperti kita gambar SMP di SMP dulu sama seperti kuliah dulu eh, bukan kuliah seperti sekolah SMP ya kan SMP kan pernah belajar kayak gini kan pasti semuanya dari kita nah, itu adalah sedikit kita mengenang masa lalu nah plotting yang seperti itu jadi nge-plot gambarnya seperti ini diperintah di matrap ini tinggal gini aja plot disini nah, ini kan T1 isinya adalah T0 T1 T2 T3 T4 kan gitu di matrap tinggal T, B gini disini itu di matrap jadi perintahnya mirip-mirip 11,13 sama yang kita ikut zaman SMP jadi gak bakalan pernah mana-mana usahlah gak usah zaman oke ya ini adalah perhitungannya secara manual dan mungkin bisa kita jalan-jalan dulu ke kanan barangkali ada catatan yang masih kurang nah, itu ya bisa dilihat kita kembal ke bawah dulu kita lihat sebelah kanan oh, ternyata hitungannya mungkin terlalu besar yang terlalu besar ya nah, ini juga catatan bisa teman-teman catat juga nanti bisa tak tempel kalau misalkan kalau misalkan ada yang catatan oke nah, setelah ini kita bisa masuk ke matrapnya agar perhitungannya lebih gampang kita mulai dari yang N-nya 4, 5, 6, 7 gitu kan nah, di buku ini matrapnya langsung perhitungan numeriknya ini dia langsung N-nya 10 dan hasilnya kita akan coba membangun program dari sini nanti program ini bakalan jadi program dari yang kita gabung-gabungkan kayak yang seperti kemarin itu ya di gabung-gabungkan antara metode yang metode yang midpoint metode 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 yang lain yang teman-teman harus bandingkan semua ini metode apa ini kemarin lupa aku namanya nah high order metode Tyler ini semua ini harus dibandingkan mana yang lebih bagus kita juga gak tahu soalnya namanya numerik jadi numerik kayak gini menyelesaikan suatu permasalahan nilai awal diselesaikan dengan nilai-nilai pendekatan tahu sendiri kan namanya pendekatan pasti ada error gak mungkin seseorang yang melakukan pendekatan lancar jaya hasilnya pasti hasilnya pasti bagus kan gak mungkin pasti ada error antara cocok atau gak cocok jadi faktor manusia juga pasti diperhitungkan disitu ya seperti itu rakyat oke kita akan coba menghitung dengan menggunakan metode HON disini oke kita masuk ke matelabnya sekarang kita newscript lagi sama kita buat program awal CLC clear all dan yang perlu diingat adalah lihat semua ini rumusnya ini dan persoalan ini yang kita pakai ya jadi kita bisa mungkin catat dulu yang kalian gak lupa dan mungkin gak usah gak usah gak apa-apa Y y win t kuadrat tulis 1 0 kurang dari sama t kurang dari sama 2 Y 0 nya sama 0 5 yang yang bakalan menjadi W0 W0 disebabkan ya oke semuanya dan yang perlu diingat kemarin kita kan udah menyimpan IG di file yang sama ya file semuanya kumpulan file yang sama jadi mungkin kita akan simpan disitu juga tapi kita ketik ketik aja dulu disini disini A nya sama dengan 0 terus B nya juga sama dengan 2 habis itu kita bagi menjadi diberapa bagian adalah 4 bagian awal awal setelah itu hanya adalah sama dengan B win A per N pasti B win A per N kan gitu kok gini nah gini udah dan mungkin kita save dulu ya kita save dulu di tempat yang sama kayak kemarin yaitu kerja habis itu di metode nomer metode kita simpan di metode nomer di file ik disini midpoint berarti sekarang metode haun tak tulis heun metode heun nah oke dan yang perlu diingat kemarin kan kita sempat menyimpan fungsinya fungsinya kan ini kemarin ya nah fungsinya kan kita pakai yang bawah sini nah ini kan kita nanti perlu jadi gak perlu dihapus soalnya pengen tak gabung kan nanti tujuannya jadi kita adalah pakai ini tinggal pakai udah kita save dulu ini kan soal dan 0 sampai 2 kan nah disini waktunya sekarang kita bagi lagi or i sama dengan 1 sampai n plus 1 karena ada 5 titik dan 4 bagian oke sama kayak kemarin t yang ke i sama dengan a plus i min 1 kalikan dengan h nya oke kenapa kok disini gak pakai 2 karena kita langsung definisikan waktunya di perhitungan ini nah kalau yang por yang persoalan por yang selanjutnya untuk w yang kemarin mulainya dari 2 kenapa gak dari 1 karena yang w1 nya udah diketahui w1 nya kan w0 kita w1 kan w0 kita w1 nah makanya kita mulai dari 2 w1 nya dimatang ke w0 disini posisinya makanya kita mulainya dari 2 oke lainnya ada yang pals berarti kita istilisasi dulu zeros dari disini adalah n plus 1 1 oke udah kita tutup kalau udah gini kita save juga udah udah ngeset ya kita running aja gak apa-apa oke udah selesai kita cek udah ya bener ya 0,5 1 1,5 terus habis itu 2 oke setelah kita definisikan w nya w nya sama dengan zeros dari n plus 1,1 dimana adalah w yang ke 0 w yang ke 0 adalah sorry w yang ke 1 jelas sama dengan 0,5 kalau di bukunya dari 0 kita harus mulai dari 1 kalau di matlab kalau di c++ pasti dari 0 sebenarnya kalau di bahasa c++ pun juga sudah bisa dimulai oke sama kita pakai for lagi for dari i sama dengan 1 sampai n plus 1 sama juga tapi gak mungkin kalau dari 1 karena w1 nya udah tahu jadi gak perlu dihitung jadi disini kita mulai dari 2 oke langsung n gini oke sekarang kita masukkan kan berarti kita mulai dari w yang ke i karena i ke 2 kan menghitungnya kan dari 1 berarti kan disini mulainya dari bukan i lagi tapi bi min 1 jelas gak mungkin dari bi lagi karena kalau disini 2 disini kan 1 kan gitu kalau kalau misalkan i nya kalau misalkan i nya 3 sini kan 2 kan gitu kan urutannya nah kalau udah kita sesuaikan dengan rumus ini kemudian saya catat rumusnya adalah ini ini kan h per 4 f t i w ini jadi min 1 t i min 1 mi min 1 nanti ini 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 tapi kalau misalkan di matlab pakai kurung indeksnya itu oke berarti disini aku kurung gini h per 4 dikalikan dengan apalagi itu kurung besar kurung yang paling besar ya di kurung yang paling besar layang ini biar nanti gak bingung nah disitu adalah di dalamnya adalah ti min 1 sama ti min 1 oke koma wi min 1 teman-teman sambil ngecek buku aja juga gak apa-apa biar ya seharusnya sambil ngecek buku biar teman-teman gak salah ini kan masih salah berarti kurungnya kurang kurung yang besar ini kan belum tak kasih yang luar sendiri mau ketik yang lainnya dulu oke ditambah ya 3 kali disitu adalah f f yang didalamnya adalah ti min 1 lagi di dalamnya adalah ti min 1 ti sorry t yang ke i min 1 i min 1 oke koma lagi disini sorry ditambahkan 2 3 3 dulu 2 dikali h dibagi 3 oke kita kurung gini juga boleh boleh dikurung gitu ini bukan kurung besar tapi kurungnya f yuk kurungnya kurungnya f ini kok kelebihan satu kurungnya oke terus lagi koma w3 ini kan hamuran yang dijumlakan dengan 2 h per 3 kelihatannya kebanyakan kurung di h per 3 oh enggak sih pas 2 dibagi 3 dalam kurung oke disini bentar ada yang salah g1 di f yang ikut kurang satu oh ya kurang yang besar ya kurang ini oke terus habis itu wi kok salah enggak tahu nanti aja kita ketik dulu disini adalah koma wi min 1 w yang ke i min 1 habis itu ditambahkan dengan apa 2 h per 3 ya 2 per 3 2 dikali h per 3 lagi oke ini mending tak taruh dalam kurung biar enak nah ini kan onok sink false ya nanti kita cek lagi yang penting kita ketik 3 dulu ini 2 h per 3 nya dikalikan dengan f di bintang dengan f lagi f disitu adalah f habis itu disini t yang ke i win 1 i win 1 habis itu latih i win 1 nya ditambahkan dengan 2 h per 3 bedanya disini h per 3 oke disini koma lagi w yang ke i win 1 i win 1 habis itu h per 3 ditambahkan h per 3 w i win 1 nya disini tutup kurung lah per 3 nya dikalikan dengan f dikalikan dengan f yang ke ti win 1 t t yang ke i win 1 i win 1 dikoma dengan w yang ke i win 1 i win 1 oke udah oke ketikanya selesai tapi apakah programming benar lagi benar kalau saya tahu yang salah oke yang perlu diingat adalah kita sekarang cocokkan disini ada f ti min 1 koma wi min 1 ya oke oke semua ini f dikali x 3 kali f f nya f disini ada dalam kurung t yang ke i win 1 ditambah 2 h per 3 oke ini sebenarnya bisa lepas kurung ini t min 1 plus 2 h per 3 oke ini jangan dilepas boleh dilepas sebenarnya koma ini adalah wi plus 1 wi min 1 plus 2 kali h per 3 wi plus 1 ini wi plus 1 yang ini maksudnya wi plus 1 plus 2 h per 3 kan naikkan f di dalam kurung lagi kan naikkan fungsi cukup memingungkan juga kalau dibaca ti min 1 plus sampai situ ditambah h per 3 ti min 1 nya koma wi min 1 tambah h per 3 tak sesuaikan dengan rumusnya wi min 1 wi kan ini wi ditambah h per tiga kan ditambah h per tiga kali ft tadi kan ti wi tadi ft wi h per tiga kali ft wi kan makanya h per tiga kali ft i kan dalam kurung i kan indeksnya berarti kan i-min 1 koma wi min 1 nah ini sudah lengkap berarti kurang 1 ya kurang ya udah kok kurang 1 lagi kok masih salah oh oh kelebihan 1 oke tinggal kurang yang besar kurang yang besar yang luar sendiri adalah kalau yang di buku yang ini nah ini yang besar itu lah ini tidak tutup jangan lupa di dalam ulangannya ditutup gini oke dipakai titik koma lagi kan programnya terlalu panjang kalian bisa gini kalau misalkan mau taruh di bawah tt 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 tiga kali sebut nama aku tiga kali enter oke lah hasilnya udah sis run seharusnya gak bakalan salah oke sudah selesai w nya ketemu ini oke ini kalau ada yang kalau cuma 4 titik eh 4 bagian 5 titik sama kalau mau plotting ya tinggal gini aja plot dari t koma w tadi kan kita nyimpennya di t ini kan w iqw dengan fungsinya udah kita ketik pakai fungsi yang kemarin dan ingat harus disimpan di folder yang sama kalau gak folder yang sama gak bisa oke lah udah tinggal running kayak gini patah-patah kan ini kalau ada 10 E4 bagian apakah program kita benar ya kita sesuaikan di buku ada 10 bagian dan 11 titik kita bandingkan sama hasil ini apakah benar atau salah ada 11 titik dan 10 bagian makanya ini 10 bagian oke kita bandingkan kita running udah selesai w nya kita ketik gini aja kita bandingkan sama buku 0,8292 1,2140 nah 39750 benar ya 6488 oke benar lagi 21270 212 69 disingkat 70 kalau mau lebih panjang pakai format long nanti di atas sendiri dibawai apa ctr clc clear all kalau misalkan mau hasilnya lebih panjang pakai format long sini tapi aku gak mau ya udah bener ya nah kalau udah gini baru kita tinggal plot d, w udah selesai gini aja eh selesai lah ini kan cuma 10 nah 100 ya apa masa ya udah dihitung manual kayak tadi kan gak mungkin ya kan nah gak mungkin dihitung manual kayak 1 segera 10 ya males masih ngitung oke nah sekarang kalau misalkan kita mau bandingkan dengan hasil misal ada persoalan ya ada persoalan nah ada pdb kayak gini hasil penyelesaian kan ig yang kita pakai yang ini kan sorry yang kemarin min 2 kalau gak salah kita pakai apa kemarin lupa gue campaikan disini ada oh disini yang kita pakai y1 nya min 2 atau y0 nya juga boleh disini y1 nya min 2 berarti nah kebetulan kan disini y1 nya min 2 berarti y yang nilainya 1 tapi 1 ini adalah t yang ke 0 karena apa disini waktunya mulai dari 1 sampai 3 kalau misalkan dari 0 sampai 1 berarti t0 nya 0 kalau misalkan 1 sampai 3 t0 nya 1 gitu loh jadi gak usah bingung disini w0 sama y0 itu masalah cuma permainan indeks saja sebenarnya oke bisa dipahami ya jadi kalau misalkan ini mulai dari 1 yt0 mu mulai dari 1 bukan dari 2 eh bukan dari 0 kalau kamu ikan mulai dari 0 oke bisa dipahami ya jadi kalau misalkan ini kita mulai dari 1 udah 1 sampai 2 tadi 1 sampai 3 kan udah lah ini fungsinya kita ada ketik y2 plus y kan y2 plus y dibagikan t y2 plus y dibagikan t udah udah sama udah oke hasilnya nanti sorry gak mungkin disini 1 sampai 3 terus syarat awalnya disini adalah min 2 oke w1 w1 ini yang pertama untuk t yang pertama t yang pertama itu t 0 kalau di matlab eh t yang pertama kalau yang dibuku adalah t 0 kalau yang di matlab t 1 gitu ya yang pertama makanya disini t mu mulai dari 1 berarti kan t 0 nya itu 1 kalau dibuku berarti kan t 1 nya kita itu nilainya 1 kalau t 4 ya t 1 nya kita ya 4 gitu loh udah gini oke hasilnya dong ini emang hasilnya kemarin perasaan gak gini di hasilnya oke lagi kelihatannya masih ada yang salah sih gak tau lagi kita coba plotting sama fungsi yang asli ya fungsi berarti kita kan kemarin di fast ini nah fast ini kan hasil hasil aslinya kan hasil asli dari penyelesaian pdb yang ini actual solution ini hasil aslinya kita bandingkan dengan nomor kita haun nya berarti kita butuh was ya berarti sekarang w yang asli was gini was sama dengan zeros n plus 1 n plus 1,1 kita bisa taruh di bawah sini juga boleh nah was yang asli sama yang numerik pasti sama gak mungkin beda kalau beda ya lucu juga nah gini oke jangan lupa ditutup was ini dihapas aja gak penting terus sampai situ sama caranya kita for kayak gini karena was yang itu udah ketau kan kita nah ini kita tinggal kopaskan aja aku cuman foto ini tak pakai was nah disini adalah fast tinggal fast fungsi yang ini fast ini kan kita gak ganti sama sekali kan dari video yang lalu kan berarti kan ini tinggal fast disini adalah dari t yang ke i bukan t i min 1 tapi t yang ke i karena memang menghitung yang t yang ke i kalau ini kan menghitung yang i untuk dari t yang ke i win 1 kan gitu ini masih salah berarti was gini gak tau gini berlihatan ini salah t,w,t,was oke contoh aja nah salah kan hasilnya nah dari sini ini berarti masih ada yang salah sama program kita oke disini adalah oh kita pakai ini salah wonsan nah kita save udah insyaallah gak mungkin salah nah sama ya kenapa tadi salah apa ini model model soal ini soal ini contoh ini belum tak ganti belum tak tutup oke nah ini kan fast udah udah mirip kan sekarang kita bandingkan dengan beberapa metode yang kemarin metode yang kemarin kan kita simpan di folder wk-wk-wk lah was udah ada berarti sekarang tinggal out modif juga udah ada berarti sekarang tinggal metode hon yang belum ada heun heun nah ini 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 mirip jadi tinggal tak kofas gini aja tak kofas ya kofas v gini aja jadi ini underscore heun heun gini aja langsung heun juga dan lain-lain kan kemarin kita gak ganti sama sekali kan ini 1-3 F-nya juga udah kita ganti F-nya tetap yang di dalam sini kita tinggal kofas kita tinggal kofas di bawah ini berarti yang di dalam sini kita tinggal ganti oke berarti di sini kita tinggal underscore heun berarti yang ada w-nya kita ganti heun semua w-heun v terus F ini adalah heun lagi yang ini juga kita pakai heun ini juga kita pakai heun udah sih oh ini juga heun oke nah sekarang kita tinggal nge-float floating T was T w-l ini kan yang was kan yang asli kan ini kan tinggal yang terakhir yaitu adalah T koma w underscore heun oke udah lah warnanya gaya pakai bintang bintang lagi pakai kotak kotak gak tahu ya wes gak apa-apa kita pakai warna gini aja g kan belum g kan belum tapi yang minus g kan belum green atau yang bintang g kan belum kita gini aja aku lupa warna warna ini juga agak lupa asli ini sesuaikan yang asli T was asli T w T w yang was ini kita gak pakai warna sesuaikan dengan wad kita baru pakai warna mulai dari Euler TWT Vero Tyler TW WG WITMOIN TW WOL yang modifikasi Euler kewarna berarti tinggal sekarang metode heon tinggal gini metode heon udah gini aja udah tak save udah running gampang kan gak ada yang sesuai loh kok malah kemarin bodoh awad lagi hasilnya lho misalkan penelitian kan kalau misalkan ini kita amati kan tapi yang ngunuh ini masih metode yang sangat amat dasar banget kalau misalkan udah ada di buku yang biasa digunakan itu adalah rungkota 4 kalau di itu jadi kalau misalkan membandingkan metode itu adalah metode sing dikembang biasanya atau biasanya dituliskan di jurnal dan biasanya belum ada di buku sejujurnya sebenarnya udah bisa jadi penelitian tapi yang ada harus sering baca-baca lagi menurutku oke itu aja oke jadi semuanya udah tinggal satu metode lagi untuk membahas masalah metode rungkota tinggal rungkota order 4 dan rungkota order 4 ini yang paling sering dipakai untuk menyelesaikan masalah diferensial biasa nanti pakai ini sebenarnya tidak pakai ini tidak gampang soalnya rungkota lebih panjang daripada yang sebelum ini ini panjang ini disingkat K1 yang disingkat K2 cuma gitu aja jadi tidak seberapa susah yang penting harus rajin menghitung secara numerik oke gitu aja kalau ada yang ditanyakan atau ada saran atau bahkan kritik atau cacian atau hinaan silahkan sampaikan di kolom komentar untuk pengembangan video selanjutnya semoga oke gitu aja dan semoga kita sukses dan selamat so deh selamat menikmati selamat menikmati